Intro Assalamualaikum Selamat pagi anak-anak Kembali berjumpa dengan Bunda Sesa Hari ini kita akan belajar Kelas 5, tema 1 Sub tema 1, pembelajaran 6 Sudah siap mau belajar? Pada pembelajaran 6, kita akan belajar Bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis Kemudian IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia Selanjutnya SBDP, kita akan belajar memahami gambar cerita Pada pembelajaran 6 kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama dengan membandingkan siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan afertebrata secara tepat yang kedua dengan mengamati gambar siswa dapat menyusun cerita secara benar yang ketiga dengan membaca siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri kita mulai belajar ya hari menjelang sore sudah saatnya Edo kembali ke rumah namun sebelum pulang Edo membantu Pak Rudy membersihkan kandang kelinci kandang kelinci kandang kelinci dipersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci dalam perjalanan pulang Edo melihat sekumpulan kupu-kupu yang sedang terbang ke sana kemari karena ingin tahu Edo memperhatikan kupu-kupu tersebut bagaimana mereka bergerak nah kita saksikan ya videonya Edo mencari tahu cara bergerak kupu-kupu dan organ gerak apa saja yang digunakannya kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya yang indah namun ada kalanya kupu-kupu hinggap di kelopak bunga dan bergerak menggunakan kaki-kaki kecilnya kupu-kupu dan serangga-serangga lainnya termasuk hewan afertebrata karena tidak memiliki tulang belakang coba kalian perhatikan dan gambar berikut Sapi termasuk hewan afertebrata karena belalang tidak memiliki tulang belakang belalang dan serangga-serangga lainnya termasuk hewan afertebrata karena tidak memiliki tulang belakang belalang bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang dan sepasang kaki belakangnya untuk melompat berikut ini adalah contoh lain dari hewan afertebrata yang pertama ada burung burung bergerak dengan menggunakan sayapnya yang kedua ada harimau harimau bergerak menggunakan 4 buah kakinya yang ketiga ada ular ular bergerak menggunakan otot perutnya nah ketiga hewan ini adalah contoh lain hewan yang memiliki tulang belakang yaitu hewan afertebrata nah kalau yang ini adalah contoh lain dari hewan afertebrata yang pertama ada cumi-cumi cumi-cumi bergerak menggunakan sulur-sulurnya yang kedua ada lebah lebah menggunakan sayapnya untuk bergerak dan juga kaki-kaki kecilnya sama seperti kupu-kupu kemudian yang ketiga yang ketiga ini adalah ubur-ubur ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel-tentakelnya yuk kita membaca untuk mengetahui lebih banyak tentang kupu-kupu kita akan membaca tentang gerak kupu-kupu ya kupu-kupu adalah hewan yang lucu warnanya indah dan menarik banyak orang menyukainya dia terbang dan hingga pada bunga-bunga badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar sukakah kamu pada kupu-kupu? kupu-kupu termasuk hewan serangga kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga adalah sayap dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan afer tebrata yang bisa terbang tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan lalu kenapa terlihat berwarna-warni? sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba meskipun demikian kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat celcius apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kita yang lalu tentang ide pokok dan kalimat penjelas untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mencari dan menemukan ide pokok dan kalimat penjelas pada suatu paragraf kita ambil contoh paragraf pertama pada bacaan tadi ya kupu-kupu adalah hewan yang lucu nah ini disebut kalimat utama atau ide pokok dari suatu paragraf masih ingatkah kalian ide pokok atau kalimat utama yang ada di awal paragraf disebut paragraf apa? ya betul yang ada di awal paragraf disebut paragraf deduktif nah hewan yang lucu kenapa kupu-kupu disebut hewan yang lucu? dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya warnanya indah dan menarik banyak orang menyukainya dia terbang dan hingga pada bunga-bunga nah kalimat-kalimat ini disebut kalimat penjelas karena menjelaskan keterangan kupu-kupu adalah hewan yang lucu nah bisakah kalian menemukan ide-ide pokok dan kalimat penjelas pada paragraf-paragraf selanjutnya nah sekarang kita akan membahas tentang gambar cerita masih ingatkah kalian apa itu fungsi dari gambar cerita? ya benar fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang menarik perhatian menambah nilai artistik atau keindahan dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya nah perhatikan gambar berikut ya disini ada contoh gambar cerita disini ada empat urutan cerita nah untuk membuat gambar cerita harus berurutan dan runtut ya jalan ceritanya sehingga orang yang membaca cerita kita dapat memahami apa yang kita maksud nah disini gambar pertama kita bisa melihat Edo, Udin, dan Beni sedang bermain pasir nah ketika andak makan Beni mencuci tangan tetapi Edo tidak kemudian apa yang terjadi dengan Edo Edo jatuh sakit nah dari cerita ini kita bisa mengetahui alur cerita yang diceritakan oleh pembuat gambarnya apakah kalian sudah mengerti? bagaimana? mudah bukan? jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan gurumu ya tetap semangat selalu jaga kesehatan kebersihan diri dan lingkungan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati